Halo Bung Oto, Halo Bung Oge, kita ketemu lagi nih di sini di OtoSmart TV ya, pada kesempatan kali ini gimana tadi kita sudah merasakan mobil dari Hyundai ya, iya dari Hyundai, luar biasa kalau dari saya terus terang setelah beberapa hari setelah saya mengalami experience dari Hyundai, mobil ini tidak ada duanya Bung, beda banget ya sama yang dulu kan, iya bahkan mengalahkan ekspektasi saya Bung, kalau Bung gimana mobil ini, wah luar biasa kalau menurut saya sih untuk kelas ini sekarang mungkin salah satu yang paling leading ya, paling leading ya, dari saya juga yang elektrik ini juga luar biasa nyaman sekali, saya agak sulit sih untuk bisa hengkang dari mobil secantik ini Bung, iya memang, jadi itu bukti keseriusan Hyundai, untuk menggarap pasar Indonesia, jadi kita bisa lihat dalam waktu berapa saat ini, iya berbagai banyak model-model baru yang dikeluarkan dan hampir semuanya itu istimewa, istimewa di kelasnya masing-masing ya, iya, bicara mengenai model baru Bung, kita hari ini sudah berada di salah satu tempat yang menarik nih, yang perlu pemirsa tahu nih, ini di sini banyak, mungkin untuk para BTS Army bisa mandi begini ya, iya, betul, iya Bung, saya tadi melihat di tangan Bung ini ada sesuatu ini apa Bung? benar, ini saya punya mainan baru Bung, mainan baru? iya, waduh, bisa dikasih lihat Bung? ini Bung, waduh, mainan baru Bung, mainan apa nih Bung? luar biasa kan? luar biasa ya? luar biasa, jadi Hyundai Palisade, Palisade ya? ini adalah signature style yang paling topnya lah, paling topnya ya? dari line up di Hyundai, dari miniaturnya aja udah kelihatannya cukup menarik nih Bung? nah, bisa dibuka, waduh, kalau kayak gitu bisa dibuka, bisa dilihat, wah, saya penasaran, tidak segera, pengen sekali saya membahas tentang mobil satu ini Bung? ini memang istimewa Bung, kita save the best for the last Bung, save the best for the last, apakah menarik harganya terjangkau, dan apakah ini digadang-gadang membuat ketar-ketir seperti mobil-mobil mahal, Land Cruiser, contohnya BX7, pasti kalau lihat ini, ya, mungkin agak-agak sedikit, ada getaran-getaran-getaran oke, kalau kayak gitu, kita tidak bisa panjang lagi, mari kita masuk ke dalam namun sebelumnya, mari kita lihat yang satu ini oke, eh Bung, mari silahkan masuk selamat datang di Hyundai Gubeng, Surabaya terima kasih di Hyundai Gubeng, Surabaya, ya betul mbak, kalau boleh dijelaskan ke pemirsa ini, kita berada di alamatnya di mana nih? ke keputusan, saya Ica, dan selalu selantar Hyundai Gubeng, Surabaya, beralamat di Jalan Klausi, 3337 Gubeng di markas besarnya Hande, ya betul jadi buat anda yang ingin ke Hande, Surabaya, langsung aja datang ke alamat yang dibawa ini, sesuai dengan kata mbak Ica, dan mbak siapa lagi, satu lagi saya Esther, CRO dari Hyundai Gubeng, Surabaya nah, mereka sudah datang di sini, siap menyambut siapapun yang datang di sini sebelumnya, Bung, kita selalu ingatkan bahwa kita bantui protokol kesehatan betul menggunakan masker menjaga jarak menjaga jarak sering mencuci tangan saya agak jaga jarak ini agak agak sulit kayaknya, agak sulit ketarik terus tapi, kita akan mengembalikan mobil yang kita sudah diberikan pinjaman luar biasa ada mungkin terima kasih, dan menurut kami impresinya luar biasa kendaraan-kendaraan ini Hyundai Hyundai luar biasa kita kagum dengan mobil-mobil seperti ini berhubung ini mobil sudah kita kembalikan kita ingin mereview salah satu unit yang menurut kami cukup menarik iya ya, kalau kayak begitu mbak, kalau nanti ada pertanyaan, saya akan tanya pengirsa ingat nomor teleponnya ada di bawah kita akan meliput yang di sebelah sana mari ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini dari samping Terima kasih telah menonton 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 di mobil ini lebih diutamakan kenyamanan penumpang penumpang nah jadi kursi belakang ini bisa di adjust lebih nyaman lagi sampai lebih rebah dan jaraknya pun lebih jauh daripada Santa Fe padahal Santa Fe aja udah luas sekali ya kalau saya lihat dengan posisi kursi seperti gini disetting untuk 7 orang ini sebenarnya bagasinya ini masih ada ruangan yang lumayan ini buat kita taruh tas koper kecil atau apa ini masih cukup tas golep masih bisa dan kita lihat ini di belakangnya nih di bawahnya ini masih ada ruangan besar sekali ada partisinya ada partisinya dan ini masih dalam loh dalam jadi memang di dalam sini pun kita bisa masukkan barang-barang berharga yang kita gak mau kelihatan dari rumah kurang lebih sekitar 15 cm lebih kita tutup seperti gini dan untuk muatan yang lebih besar seperti sepeda atau barang-barang lain kita cukup merebahkan ini belakangnya ya bisa ditarik dan kalau untuk kita ingin masih kurang luas lagi kita ingin menaruh barang yang lebih panjang lagi sebenarnya ini kayak gini sepeda udah cukup tapi kalau kurang puas lagi ini ada tombolnya nih ini untuk melipat bangku ke dua ya itu akan jatuh secara otomatis dan flat dan akan flat jauh luar biasa detail kayak gini bahkan di mobil Eropa pun kadang lupa oh iya harga udah lebih mahal luar biasa ini oke seperti BMW X7 untuk 7-seater di tengahnya sudah captain seat namun kita akan membahas bagian belakangnya dulu nah biasanya mobil akan seperti kayak begini untuk mengakses ke belakang itu agak sedikit sulit namun tidak dengan Hyundai Palisade cara membukanya cukup mudah kita bisa menggunakan tuas yang ada di sini maupun tuas tombol yang ada di sandaran kepala masih di shoot ini ada satu tombol ini saya tekan ini akan maju melipat dan tinggal kita dorong orang langsung bisa naik ke belakang jadi buat teman-teman yang sudah melihat review kita Hyundai Santa Fe yang lalu itu saya infokan bahwa bagian belakang ini sangat luas tapi di Palisade ini ini satu step lagi lebih tinggi jadi suasana di belakang ini sangat nyaman bahkan untuk orang dewasa karena jaraknya ini cukup jauh mobil ini juga interiornya lebih lebar lebih lega di sini cup holdernya banyak charging spot ada di mana-mana dan di belakang ini kita punya akses buat van AC juga di atas ini nah jadi yang di belakang pun nggak nggak perlu merasa kayak oh saya kurang dingin atau apa di sini nyaman sekali dan interior kita plafonnya ini bahannya itu udah berbeda ya dibandingkan mobil-mobil Jepang pada umumnya apalagi mobil ini memang nuansanya sudah Eropa balutan-balutan bahan ini pun layak seperti di mobil-mobil Eropa sangat premium nah saya akan menjelaskan bangku ke tengah dari Hyundai Palisade seperti yang saya bilang kalau kita lihat dari dimensi size-nya memang itu akan mengikuti ukuran-ukuran SUV besar seperti BMW X7 terutama dan bagaimana akses masuknya ini betul di awal Bungoto menjelaskan untuk kita masuk itu cukup mudah tidak terasa seperti mobil yang tinggi padahal mobil ini cukup tinggi ya nah kita tutup dan kita berada di sini tinggi saya 170 dan ini masih menyisakan 1,5 jengkal hampir 2 jengkal jarak kepala saya dan lihat nih jarak kakinya ada 4 jengkal dengan posisi bangku yang disetel dengan ketinggian saya dan kita bisa lihat untuk privacy di sini sudah ada privacy curtain-nya juga seperti ini jadi orang tidak bisa langsung melihat ke bagian penumpang yang ada di belakang seperti ini dan kita lihat di sini tadi sudah dijelaskan oleh Bungoto juga ini luar biasa kualitas dari Hyundai Palisade tidak semua SUV premium yang beredar di Indonesia menggunakan bahan seperti ini ini betul-betul bahan yang diambil mirip-mirip dengan mobil-mobil yang harganya di atas 3-4 miliar plafonnya saja sudah seperti itu dan kita lihat karena ini kebanyakan penumpang dimanjakan di ruangan tengah maka di tengah sudah ada AC yang Watson jadi antara penumpang kiri dan penumpang kanan dan depan pun bisa di setel sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masing-masing penumpangnya dan kita bisa lihat di sini ini sudah ada colokan 12V juga dan bagaimana experience-nya ketika orang dari pemiliknya sesekali ingin membawa mobil ini untuk dikendarai sendiri oleh karenanya kita akan membahas bagaimana kondisi yang berada di depan nah teman-teman kita berada di bagian depan dari Hyundai Palaisade jadi ini adalah tipe signature dimana material di sini sudah jauh lebih premium dibandingkan tipe yang lebih rendah jadi seperti yang kita bisa yang tadi kita infokan untuk bahan dari ini roof jadi roof linernya ini udah bahannya seperti blue drew jadi ini biasanya hanya terdapat di sederhan-sederhan mewah Eropa tapi di mobil ini sudah standar dan jok full kulit dengan electric adjustment jadi semuanya sudah elektrik termasuk ini lumbar supportnya juga semua sudah elektrik dan ini bahannya cantik sekali warnanya burgundy nah ini sudah perforated dan ada ventnya jadi artinya penumpang depan gak perlu khawatir lagi kepanasan ya duduk di kursi ini selain bahan leathernya ini sudah napa leather teman-teman jadi bukan seperti leather yang biasa tapi ini yang biasanya juga hanya terdapat di mobil-mobil mewah Eropa nah ini konsol di tengah ini menurut saya sangat cantik ya desainnya simple rata dan aplikasi untuk transmisi hanya tinggal pencet tombol sudah mirip kayak Santa Fe yang terbaru ya jadi sudah tinggal tombol untuk climate control ini sudah 3 zone jadi di zone bagian depan ya 2 kanan-kiri dan yang bagian belakang jadi semua bisa diatur sesuai keinginan nah konsol ini yang di tengah ini pengoperasiannya juga nah cantik ya dia membuka gitu ya dan cup holdernya pun bisa tidak kita fungsikan jadi ini ada wireless charging dan kita bisa buat taruh barang atau kalau ini kita fungsikan sebagai cup holder kita bisa pencet tombol ini jadi waduh lebih nyaman ya konsol tengah tidak terlalu dalam tapi ada tray-nya juga disini jadi kita lumayan lah ini kita bisa naruh macam-macam barang di bagian depan sini nah ini sekarang sudah regulasi standar ya mulai 2021 harus ada alat pemadam kebakaran di dalam mobil untuk pilihan warna interior ada dua ada dua macam ya yang satu yang black dengan seat burgundy ini atau satunya lagi yang beige jadi yang beige itu akan mungkin terasa lebih lapang tapi agak sulit dibersihkan ya kalau dengan warna hitam ini perawatannya jauh lebih mudah sunroof ada dua satu di bagian depan terpisah ya dan satu yang dibuat penumpang di belakang nah ini serunya di mobil ini kita juga ada fitur yang namanya quiet mode jadi quiet mode itu nah ini settingan ya seat position segala macam nah quiet mode ini artinya waktu kita aktifkan speaker yang menyala hanya yang di bagian depan saja jadi tujuannya apabila kita membawa penumpang yang sedang beristirahat di bagian tengah atau bagian belakang kita bisa aktifkan sehingga suaranya tidak sampai ke belakang dan volume akan disetel secara otomatis supaya tidak terlalu kencang nah tombol-tombol yang ada disini sudah kelihatan ya mewah sekali nah bentuk-bentuknya sudah kayak gini nah ini udah kalau menurut saya sudah setara dengan luxury SUV dari Eropa jadi dengan harga yang jauh lebih terjangkau gak ada salahnya kalau kita pilih-pilih wah bung luar biasa canggih ya dalamnya ya mewah sekali ya mewah kayak anu kapal gitu ya nyaman loh kita di dalam ini berlama-lama bayangkan bahwa ini keluar kota sama keluarga waduh pasti asik buat kerja bisa buat keluar kota bisa buat apapun bisa ya nah tapi gak afdol kalau kita gak bicara tentang jeroannya ini mobil mobil segede gini apa sih mesinnya apakah dia cukup bertenaga mari kita lihat nah jadi mesin yang ada di mobil ini sama dengan yang di palisade yang 2,2 diesel jadi mobil ini menghasilkan 200 horsepower dengan 440 newton meter jadi mesinnya sama Santafe mirip ya sama sama ya sama jadi unitnya sama saya lihat ini rapi sekali bisa jadi rapi sederhana ya mungkin anda ingat ya tidak semua mobil sedetail gini ini sampai sampingnya ditutup ya pakai cover semua pakai cover semua seperti gini ini juga jadi selain lebih versi juga lebih rapi ya dan nyaman dilihat nah ini bisa dilihat warnanya ini juga peredamnya bagus ini tidak ada hal yang tidak dilewatkan oleh handai begitu saja semua diperhatikan detail-detailnya semua rapi semua menakjubkan itu salah satu kemajuan improvement yang besar dibandingkan dengan produk dia yang 10 tahun 15 tahun lalu sekarang handai sudah bisa dibilang menjadi kelasnya tersendiri sekarang kita berada di penghujung sebuah kesimpulan di penghujung akhir dari episode ini menurut bung singkatnya mobil ini bagaimana saya ya kita kan sering ya bung ya memang melihat-lihat mobil-produk SUV dan berbagai macam fiturnya yang kita sudah coba tapi terus terang mobil ini saya jatuh cinta jadi agak agak berbeda sampai punya mainannya tadi nanti lama-lama jadi besar ya jadi besar keluar dari sini rawat yang kecil dulu rawat yang kecil dulu nanti akan menjadi besar setiap hari disiram air aja rencana saya gitu oke kalau dari saya orang mengeluarkan uang di angka 700 sampai 800-900 juta itu sudah pasti orang-orang yang menginginkan sebuah mobil yang nyaman yang berpenampilan bisa wah atau wah dan kemudian merepresentasikan individunya mobil ini di harga 700 sampai 900 juta saya bisa bilang ini menjadi salah satu SUV yang terbaik saat ini yang dimain di segmen large besar ya setuju setuju layak sangat layak dari saya juga begitu kalau gitu kita akan ketemu satu minggu depan di otosmarttv please like, share, dan subscribe otosmarttv ini mobil gede Bum mari kita sama-sama katakan salam oge acara ini dipersembahkan oleh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati